Halo, selamat siang adik-adik. Tidak terasa ya, adik-adik kelas 9 sebentar lagi akan UN. Nah, kita berlatih yuk soal UN tahun 2018. Soal ini saya download dari www.matlab.net Jadi kalau kalian mau lihat soalnya, bisa lihat di sana juga ya. Oke, kita masuk ke soal ini. Saya akan memberikan pembahasan dari nomor 24 sampai 40. Nah, itu saya akan bagi dua. Yaitu yang pertama, video yang pertama 24 sampai 32 dulu ya. Oke, kita mulai dari 24. Di situ pertanyaannya adalah beberapa komponen biotik yang ada di perairan. Biotik pasti yang hidup kan ya. Ditanya adalah komponen biotik yang khas pada ekosistem air tawar. Berarti makhluk hidup yang harus hidup di air tawar. Coba kita lihat satu, hiu. Hiu tidak di air tawar. Dia di air laut ya. Kemudian ada ikan gurame. Nah, ikan gurame ini hidup di air laut. Jadi, dua, eh di air laut. Di air tawar maksud saya. Nah, dua pasti ya jawabannya. Jadi kita lihat langsung. Dua, oh, B. Kita lihat, B itu dua dan tujuh. Tujuh benar apa enggak ya? Tujuh itu ikan emas. Ya, ikan emas hidup di air tawar. Jadi jawaban dua, empat adalah B. Jadi kita seperti itu aja supaya lebih cepat ya. Sekarang kita masuk ke soal selanjutnya nomor dua, lima. Di situ katanya ada gambar ya. Tiga gambar ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas secara berturut-turut. Kalau kita lihat di nomor satu itu adalah sapi yang sedang pipis ya. Kalau dia pipis berarti dia mengeluarkan zat sisa. Yang mengeluarkan zat sisa yang pertama itu adalah C dengan D. Jadi pilihannya antara C sama D. Kita lihat yang gambar kedua. Di situ ada binatang atau hewan yang melahirkan. Kalau dia melahirkan berarti ciri-cirinya adalah berkembang biak. Nah, kalau sudah lihat yang C sama D yang mana berkembang biak sesudah mengeluarkan zat sisa yaitu C. Berarti pasti jawabannya C. Untuk membuktikan benar apa tidak kita lihat gambar ketiga. Di situ ada dari telur, kemudian ayam kecil, ayam lebih besar lagi, dan ayam yang sudah dewasa. Berarti itu ciri-ciri bertumbuh dan berkembang. Lihat C. Benar atau tidak yang terakhir tumbuh dan berkembang? Oh benar. Berarti jawaban nomor dua, lima adalah C. Kemudian kita masuk ke nomor dua, puluh enam. Pada tanaman beluntas terdapat tumbuhan tali putri. Pola interaksi yang terjadi antara beluntas dengan tali putri. Nah, ini beluntas dengan tali putri itu adalah simbiosis parasitisme. Tali putri untung, sedangkan beluntas rugi. Ingat, itu adalah parasitisme. Yang satu untung dan yang lain rugi. Jadi jawaban nomor dua, puluh enam adalah B. Masuk ke soal nomor dua, puluh tujuh. Di situ ada tabel, ada tabel pertama, baris pertama ya. Itu tahunnya. Kemudian ada kotak K plus jumlah jiwa atau penduduknya per kilometer persegi ya. Kemudian ada kotak L juga, jumlah penduduknya per kilometer persegi. Di sana terlihat bahwa jumlah kotak K, itu jumlah penduduknya itu adalah 12 ribu lebih. Dari tahun 2013 sampai 2015 ya. Kemudian jumlah penduduk di kotak L itu cuma 4 ribu lebih. Berarti jumlah penduduk di kotak L jauh lebih sedikit daripada di kotak K. Terus pertanyaannya, bila luas wilayah kotak K hampir sama dengan luas kotak L. Berarti luas wilayahnya hampir sama, tapi jumlah penduduknya sangat berbeda. Maka, katanya, pertanyaannya pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan di dua daerah tersebut. Berarti, kalau seperti ini kotak K jauh lebih padat penduduknya daripada kotak L. Mengakibatkan apa? Pasti tingkat pencemaran di kotak K lebih tinggi. A pasti salah ya, karena dia bilang pencemaran di kotak L lebih tinggi. Kemudian kebutuhan air bersih di kotak K juga lebih tinggi. B juga salah. Poluma sampah yang dihasilkan di kotak K harusnya lebih tinggi juga. Berarti C salah. Berarti jawaban yang benar adalah D. Kita lihat D itu apa? Daerah resapan air di kotak K lebih sedikit daripada di kotak L. Pastinya iya, karena semakin banyak penduduk, maka semakin banyak didirikan rumah. Nah, semakin banyak didirikan rumah, maka resapan air semakin berkurang ke dalam tanah. Jadi jawaban nomor 27 itu adalah D. Kemudian kita masuk ke 28. Nomor 28 itu ada kunci determinasi. Nah, di situ pertanyaannya adalah urutan identifikasi yang tepat untuk udang. Nah, udang itu termasuk krustasea. Dia termasuk film antropoda, yaitu hewan yang tidak bertulang belakang. Kalian bisa lihat di video kakak tentang animalia, kingdom animalia ya, kalau ingin tahu lagi. Nah, udang termasuk film antropoda, dan kelasnya adalah krustasea. Nah, berarti kalau dia krustasea, dia berarti berkaki 10 ya. Nah, kalian bisa langsung lihat di krustasea ya. Krustasea itu adalah di 4A. Ya, jadi harus ada yang terakhir itu adalah 4A. Pilihan 4A yang terakhir cuma A dengan B. Berarti kalian pilihannya cuma A atau B. Sekarang kita lihat yang ketiga. Mempunyai yang A, 3A mempunyai kaki 5 pasang. Kaki 5 pasang itu adalah 10 ya. Berarti itulah yang benar dari krustasea udang atau krustasea ya. Jadi, yang kedepannya ada yang paling belakang tadi 4A. Yang kedepannya adalah 3A. Nah, yang depannya 3A adalah yang B. Jadi, jawaban nomor 28 adalah B. Kita masuk ke soal nomor 29 ya. Soalnya adalah pada musim kemarau, pohon jati mengumpulkan daunnya. Tanaman jagung mengulung daunnya dan tanaman yang termasuk lengkung jahe-jahean sengaja mengeringkan atau mematikan daunnya. Tingkah laku yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut tujuannya untuk apa? Ya, ini dari kelas 6 SD kita sudah belajar bahwa musim kemarau, pohon jati akan mengumpulkan daunnya tujuannya adalah untuk mengurangi proses penguapan. Jadi, jawabannya adalah C. Kemudian masuk ke nomor 30. Di daerah pengalengan Jawa Barat banyak pedernak sapi. Daerah ini merupakan salah satu penghasil susu sapi segan. Jumlah susu sapi segan yang dihasilkan di daerah ini sangat berlimpah sehingga sebagian besar dibuat yogurt ya. Yogurt terbuat dari susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Proses yang terjadi pada pembuatan yogurt itu adalah titik-titik. Oke, jadi pembuatan yogurt memang bahan dasarnya adalah susu sapi. Biasanya ya, kebanyakan susu sapi. Bisa susu yang lain sebenarnya ya. Bisa susu kambing, bisa susu lomba, dan lain-lain. Nah, mikroorganisme yang digunakan itu biasanya bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bisa juga Streptococcus thermophilus. Nah, cara kerja Lactobacillus bulgaricus ini adalah dia mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktan. Ya, untuk apa asam laktannya? Untuk memberikan rasa asam pada yogurt. Dan menyebabkan yogurt menjadi awet. Ya, ini proses yang terjadi pada pembuatan. Kita masuk ke soal nomor 31. Katanya, akhir-akhir ini industri pariwisata berkembang besar. Beberapa daerah kawasan pegunungan banyak diubah menjadi kawasan peristirahatan dengan membangun vila dan pemukiman mewah. Dampak yang bisa timbul akibat pemanfaatan lingkungan tersebut. Ya, di sini pegunungan ya, yang dipakai untuk membangun vila-vila mewah maupun pemukiman mewah ya. Berarti, resapan air, air panah ya, akan berkurang. Kemungkinan besar banyak terjadi longsor ya. Jadi, jawaban yang benar itu adalah D. Yaitu bencana banjir dan tanah longsor. Sedangkan jawaban A sampai C itu adalah positif semua. Padahal daerah pegunungan itu sebaiknya tidak boleh dibangun perumahan. Oke, masuk ke nomor 32. Ketika kita berjalan, secara refleks tangan dan kaki kita bergerak seiring dan seirama. Gerakan itu disebabkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain terjadi hubungan yang disebut. Oh ya, jadi gerakan itu disebabkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain terjadi hubungan yang disebut dengan sendi. Jenis sendi yang digunakan saat berjalan. Nah, saat berjalan kita menggunakan kaki kita ya. Dari pangkal paha sampai ke kaki kita. Nah, pangkal paha, jadi kalau kalian jalan ya, pasti pangkal paha ini akan bergerak sendi di pangkal paha. Nah, sendi di pangkal paha itu adalah sendi peluru. Kemudian, saat kita berjalan juga pasti di daerah tempurung lutut ini, itu pasti akan membengkok berurus ya. Nah, daerah tempurung lutut itu terdapat sendi yang namanya sendi engsel. Jadi, jawaban yang benar itu adalah... Terima kasih telah menonton!